PEMBICARA 1 Pengalungan syal oleh pejabat sekretariat KPU Provinsi Kalimantan. Kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah, beserta pimpinan partai politik pengusul pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah, disilahkan untuk mengisi daftar hadir. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih. 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 Ya baik silahkan Selanjutnya 10 media lagi Silahkan bergantian Silahkan bergantian 10 media lagi silahkan masuk Silahkan bergantian Silahkan untuk teman-teman media agar tidak menghalangi kamera streaming Dan selanjutnya silahkan sebelum media lagi Silahkan bergantian Baik Terima kasih Hadirin disilahkan duduk kembali Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya kita simak bersama Sambutan calon gubernur Kalimantan Tegak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tapi selamat di Donatai Salam sahujud Kandemarempang Adil Katalino Bacuramin Kasaroga Harus Harus Merdeka Merdeka Ini karena pengusungnya PDP Jadi harus latih mereka Terus ini Pak Ketua Yang Sermati Yang Sermati Pak Ketua KPU Berserta Jajaran Pengurus PU Provinsi Kalimantan Tengah Yang Sermati Ketua Bawaslu Berserta seluruh Jajaran Pengurus Bawaslu Kalimantan Tengah Yang Sermati Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Saudara S.H.D. Wakil ya Kau salah Yang Sermati Ketua Partai Pengusung Kami Berserta seluruh jajarannya Dan Partai BDIP Perjuangan Partai Demokrat Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura Dan Partai Garuda Berserta seluruh jajaran pengurusnya Yang Sermati Seluruh Simpatisan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NUR KOMS Hadi Para Alim Ulama Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda Insan Pers Dan Seluruh Pamung Undangan yang Mohon Maaf Tidak Bisa Kami Sebutkan Satu Persatu Dengan Tidak Mengurangi Resahat Kami Pertama-tama Bersama adalah kita manjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena Waslimpahan Rahmat Taufik dan Hidayahnya Serta izinnya juga pula Kita dapat berkumpul Di ruangan ini dalam keadaan sehat olapiat Yaitu dalam rangka prosesi pendaftaran Kami sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Tahun 2029 Seatas 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 30 atau 29 ini Ini lagi 30 ya Jadi prosesinya 24 ya Saya atas nama pribadi dan juga selaku bakal calon gubernur Provinsi Kelimantan Tengah Dan juga saudara SHD sebagai calon wakil gubernur Provinsi Kelimantan Tengah Ucapkan terima kasih yang terhingga kepada KPU Provinsi Kelimantan Tengah Yang telah menerima kami dengan baik pada acara prosesi pendaptaran ini Tidak banyak yang kami sampaikan Dan kami juga terima kasih kepada seluruh partai pengusung kami Yang telah mengantar kami, yang telah memberi rekom kepada kami Walaupun tadi panjang prosesnya Dan saya juga mohon maaf Pak Tua KPU Seharusnya kami kemarin sudah mendaftarkan diri pada jam 15.00 kemarin Sudah didaftarkan KPU Tetapi karena ada sesuatu dan lain hal Sehingga kami minta tunda untuk hari ini Dan Alhamdulillah ini sudah kami datang ke kantor KPU Dan sudah seperti apa yang sudah diperiksa oleh staf-staf kami Bahwa perseratan-perseratan yang kami ajukan insyaallah sudah melengkapi Dan silahkan nanti untuk diperiksa dengan sebaik-baiknya Dan juga kami terima kasih juga kepada Insan Press yang selama ini telah mendukung kami Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah Agar menghargai perbedaan pendapat Dan ini adalah saatnya kita kontestasi politik di tahun 2024 ini Yaitu dalam hal baikpun pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maupun bupati, wakil bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah ini Kami sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Berharap kontestasi politik di tahun 2024 ini Berjalan dengan aman dan lancar Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Kurang dan lebihnya mohon maaf Wilai topik al-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya kita simak bersama Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat sore Tapi selamat tinggal melatih Salam selanjutnya karene melepang Adil Katalino Betul Ramin Kasaruga Bersengat kejuwata Harus Yang kami hormati rekan-rekan kami Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Mohon izin memperkenalkan Pak Dwi Swasono Ketua Divisi Teknis Yang membidangi pincalonan Dan tahapan pembuatan dan kebutuhan suara Pak Haji Hermain Ketua Divisi SDM Parmas dan Sosdikli Ibu Titi Yukrisna Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Mas Wawan Wirat Maja Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Pak Hasim Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati juga Jajaran Sekretariat Pejabat Struktural maupun Funksional Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Rekan kerja kami Pak Terkerja kami Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Pak Satriadi Selaku Ketua Pak Kristaten Anggota Ibu Haja Siti Wahidah Dan Ibu Nur Halina Kemudian pihak keamanan Yang selalu membersamai KPU Dalam proses tahapan Pilgada ini Baik itu dari TNI dan Polri yang kami hormati Kemudian mengatakan wartawan media cetak Maupun elektronik yang kami hormati Kemudian yang kami muliakan dan kami banggakan Pasangan calon dan pimpinan partai politik Beserta seluruh pendamping yang hadir pada kesempatan sore hari ini Selamat datang di ruang rapat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Saat ini kita diberi kekuatan dan keseratan Dalam melaksanakan proses pencalonan Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024 Salah satu tahapan paling kursial di dalam pemilu maupun Pilgada Sekiranya apa dan bagaimana Prosedur dan serta tata cara proses Pendaftaran calon ini Tentunya sudah terlebih dahulu dikomunikasikan oleh LO Paslon masing-masing Dengan tim HAPDES kami Sehingga tentang ketentuan apapun yang harus dipersyaratkan Sudah dikomunikasikan dan informasikan sebelumnya Para hadirin sekalian Dalam kesempatan ini perlu juga kami sampaikan Beberapa hal yang berkaitan dengan Proses pendaftaran pasangan calon Yang pertama terkait dengan waktu Waktu harus dalam lingkup masa pendaftaran Yaitu tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024 Hari pertama dan kedua itu dimulai pada tanggung Pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat Sementara di hari terakhir tanggal 29 Agustus Dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat Kemudian yang kedua Persyaratan pencalonan harus memenuhi syarat Sesuai ketentuan dalam keputusan KPK Provinsi Kalimantan Pengah Nomor 39 Tahun 2024 Tentang penetapan syarat minimal suarasa partai politik dan seterusnya Yaitu memenuhi prolet suarasa paling sedikit sebesar 10% dari Keseluruhan jumlah suarasa hasil pemilu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Pengah Tahun 2024 Atau sama dengan minimal 137.725 suarasa Yang ketiga kehadiran pasangan calon Dan kehadiran pimpinan partai politik pengusung Dalam hal ini ketua dan sekretaris yang bertandatangan di dalam formulir Yang keempat Kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan Di antaranya formulir model B pencalonan parpol KWK Dan formulir model B persetujuan parpol KWK Kemudian yang terakhir adalah kelengkapan persyaratan calon masing-masing Bapak-Ibu sekalian ketentuan tersebut yang kami sampaikan Merupakan indikator yang menjadi acuan KPU dalam menentukan status pendaftaran ini Apakah diterima atau dikembalikan Kemudian tidak lupa juga kami sampaikan Bahwa dalam hal nanti pendaftaran dinyatakan diterima Maka paslon akan diberikan tanda terima Dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan Di rumah sakit umum daerah Dr. Doris Silvanus Parangkeraya Kemudian disertakan juga buku panduan pemeriksaan kesehatan di dalamnya Kami menikip pesan kepada paslon dan pendukung Dalam hal nanti pelaksanaan pemeriksaan kesehatan nanti Kalau membawa pendukung atau pendamping Agar proses itu dilaksanakan secara tertib dan baik Mengingat kita harus menghormati masyarakat Yang juga menggunakan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan Selamat melaksanakan proses selanjutnya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya penyampaian kesimpulan pemeriksaan kelengkapan Dan kebenaran persyaratan pencalonan Dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calonan Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera, selamat sore Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Rekan-rekan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Pak Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati Kolega kami Ketua dan anggota bawah selu Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kita bisa melaksanakan prosesi pendaftaran Tadi dokumen persyaratan Sudah diserahkan dari Partai Pengusul kepada kami Dan sudah kami teliti Bersama dengan Bawaslu Jadi kami menelitinya KPU dan Bawaslu Dan kami ingin menyampaikan hasil penelitiannya Nah tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa Salah satu keabsahannya Perlu kehadiran Partai Pengusul yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Oleh karena itu mohon izin untuk keterbukaan informasi Kami mohon Nanti ketika kami sebutkan Mohon berdiri sejenak Supaya ini diketahui oleh masyarakat semuanya Yang pertama Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Terima kasih Yang kedua Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Terima Terima kasih Selanjutnya Ketua dan Sekretaris Partai Hanura Terima kasih Dan yang terakhir Ketua dan Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan Terima kasih Bapak Baik saya lanjutkan Hasil dari penelitian dokumen tadi Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen pendaftaran Yang diserahkan oleh Partai Pengusul Pasangan calon gubernur dan partai gubernur tahun 2024 Atas nama Bapak Haji Nadal Sah Koyen Sebagai calon gubernur Dan Bapak Supian Hadi SDKOM ME Sebagai wakil gubernur Menggunakan akumulasi perolehan suara sah Sejumlah 504.643 suara sah Dengan rincian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sebanyak 320.645 suara sah Partai Demokrat 130.362 suara sah Partai Hanura 26.223 suara sah Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 27.413 suara sah Sehingga telah memenuhi peseratan dukungan minimal Akumulasi perolehan suara Berdasarkan putusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 tahun 2024 Dengan jumlah dukungan 137.725 suara sah Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen peseratan pencalonan Dan kelengkapan dokumen peseratan calon Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Atas nama Bapak Haji Nardalsah Koyem Dan Bapak Supian Hadi Sikom ME Dinyatakan Diterima Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati Penanda tanganan surat pernyataan Naskah Visi, misi, dan program pasangan calon gubernur Dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah Disaksikan oleh ketua Dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Dan juga ketua serta anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Hadirin dimohon berdiri Terima kasih Dilanjutkan dengan penyerahan Tanda terima Pendaftaran dan surat pengantar Pemeriksaan Kesehatan Selanjutnya penyerahan cindera mata Berupa pelakat dan maskot pemilihan gubernur Dan wakil gubernur Yang diulek talawang Oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Kepada pasangan calon gubernur Dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah Selanjutnya Dan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Terima kasih Tetap bertahan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Selanjutnya ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya Kami mengundang pimpinan partai politik pengusul Untuk berfoto bersama Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Oke baik Terima kasih Dengan demikian acara telah selesai Kami sediakan tempat konferensi pers Yang dapat digunakan oleh pasangan calon gubernur Dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Tabi selamat lindungan latai Salam sawjud kandilman empang Adil katalino Bacuramin kasaroga Basengat kajubata Merdeka Yang saya hormati Seluruh jajaran pengurus Partai pengusung Bakal calon gubernur Dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah OYM SHD Berserta seluruh jajarannya Yang saya hormati Tokoh agama Tokoh masyarakat Tokoh pemuda Dan Yang kita hormati Dan sama-sama kita banggakan Fungsionaris PDEP dari DPP Partai PDEP Perjuangan Bang Rohut Setompul Selamat datang di Kalimantan Tengah Beliau setelah setia Menemani kami Mulai dari prosesi Mengambilan rekom Di Jakarta Hingga sampai hari ini Pendaftaran Yang saya hormati Para insan pers Dan seluruh Hadirin Yang mohon maaf Kami tidak bisa menyebutkan Satu persatu Dengan tidak mengurangi Rasa hormat kami Alhamdulillah Atas izin Allah SWT Tuhan yang maesya Saya bersama Saudara Supian Hadi Atau KOMS Hadi Sebagai bakal calon gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Kelimantan Tengah Baru saja Telah menyelesaikan Prosesi Pendaptaran Bakal calon gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Kelimantan Tengah Tahun 2024 Di KPU Provinsi Kelimantan Tengah Saya atas nama pribadi Dan sebagai bakal calon gubernur Provinsi Kelimantan Tengah Merasa bangga Dan Terharu Bahwa pada hari ini Kami bisa melaksanakan Prosesi Pendaptaran Bagai bakal calon gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Kelimantan Tengah Karena bagaimana Panjang sekali prosesnya Dimulai Dari Mencari partai pendukung Sudah bertahun-tahun Dan Alhamdulillah Kemarin kami sudah Mau mendaptarkan diri Pada jam 15.00 Di KPU Provinsi Kelimantan Tengah Ini Akan tetapi Ada sesuatu dan lain hal Sehingga Tertunda Kami untuk Mendaptarkan Jadi mohon maaf Pada semua masyarakat Insan Press Yang sudah kemarin Bisa kumpul Di KPU ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Atas ketidaknyamanan Prosesi Yang ada pada Kemarin Dan Kami terima kasih Kepada seluruh Partai pengusung Disini ada Partai pengusung kami Dari PD Perjuangan 10 kursi Partai Demokrat 10 kursi 6 kursi PT G Hanura Dan Garuda Jadi ada 5 partai Yang mengusung kami Untuk Mencalonkan diri Sebagai calon gubernur Dan wakil bergubernur Provinsi Kalimantan Tengah Ini Dengan jumlah suara Sah 535 Kalau tidak salah tadi 535 jumlah suara 535 ribu jumlah suara Berarti ada Melebihi 25 persen Dari jumlah pemilih DPT yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah Hampir 30 persen Jadi kalau Apa dikalkulasi Tidak banyak lagi Yang kami cari Insya Allah Bisa memenangkan Tahun 2024 ini Mohon doa restu Semuanya Amin Amin ya Dan kami juga Terima kasih kepada Seluruh para pendukung Yang telah datang Dari 13 kabupaten kota Di Pelangkaraya ini Dan satu kota Di kota Pelangkaraya 14 kabupaten kota Di Kalimantan Tengah ini Yang telah hadir Memenuhi undangan kami Untuk mengawal kami Menemani kami Mendampingi kami Untuk melakukan Prosesi Pendaptaran Di KPO Provinsi Kalimantan Tengah ini Dan Hari ini Sudah sah Kami berdua Berpasangan Haji Nadalsah Koyem Dan Haji Supian Hadi Sebagai Bakal calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Insya Allah Kalimantan Tengah Menyalah Amin Mungkin itu yang dapat Kami sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Bilahi topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam ya Selamat malam Salam sejahtera Untuk kita sekalian Salam Om Sohasyastu Nama Budaya Dan Selam Kebajikan Terayu Tapi selamat Linggunalatai Selam Sehujud Karena Melembang Adil Kataleno Bacarabin Kasaruga Basingat Kajubata Singkat saja Yang saya hormati Kalau saya Manggil beliau ya Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Amin Enggak Kalau ulun Ini ulun pribadi Kalau ya Pak Gup Pak Gup Enggak mau lagi Pak Calon Pak Gup Doakan Ba Secara khusus KPU Bawaslu Beserta jajaran Para Ketua Partai Politik Pengusung PD Perjuangan Pak Ketua Sekretaris Dan jajaran Dari Demokrat Pak Ketua Dari Pak Calon Gubernur sendiri Beserta jajaran Dan setarisnya P3 Hanura Garuda Terutama juga Kawan-kawan pers Dan seluruh Para simpatisan Pendukung yang datang Mengantar Pada hari ini Ya Gaspul ya Gaspul Terima kasih Saya mengucapkan Ribuan terima kasih juga Menambahkan saja Kepada Ketua KPU Dan jajaran Yang menerima kami Dengan baik Melayani kami Dengan baik Terima kasih Terima kasih KPU Dan ditemani oleh Rekan-rekan Dari Bawaslu Dan Ada hal mungkin Yang menggelitik Di kawan-kawan Seperti disampaikan Oleh Bapak Calon Gubernur kita Bapak Haji Nadalsa Yang mau tanggal 28 Ternyata tanggal 29 Di depan-teman Insan Pers Semua disini Pada kemarin Jam 2 siang Saya ditelepon Bapak Sekjen Bapak Hasto Untuk segera Menghadap Ke DPP PDI Perjuangan Alhamdulillah Saya datang Saya tahu-tahu Hanya dimintain KTPmu mana Saya kaget KTP buat apa Pak Kayaknya kita ada Sedikit Perubahan Saya bertanya Perubahan apa Jalan Wakil Gubernur Di Kalimantan Tengah Saya bertanya Dengan beliau Bapak Sekjen Apakah Ini sudah diketahui Oleh yang bersangkutan Bapak Sigit Selaku Sekretaris Jajaran diatas kami Saya hanya sebagai kadar Saya tidak mau Dibilang menjadi pecundang Benalu Atau merebut Atau dengan cara apapun Kalimat-kalimat yang tidak nyaman Saya akan Bersedia Menjadi calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Dari partai Yang pertama Kalau ini Benar-benar Ditugaskan Oleh partai Yang kedua Tapi yang lebih penting Kalau Pak Sigit sendiri Yang menghubungi saya Alhamdulillah Beliau menghubungi saya Beliau mengatakan Pak Sofian Siap-siap Untuk Menggantikan saya Dan lagi Di depan Orang yang banyak Hampir ribuan ini Saya terima kasih Pak Sigit Kami berdua ini Lepas tugas partai Mungkin banyak Kemarin yang melihat Saya daftar A Daftar C Begitu kan Tapi Jujur Saya menghadap Pak Sekjen Sudah mau Kita mengambil Rekombes atau KWK Kamu mau gak Dipecat Kamu kadar PDI gak Ini kita Jujur-jujuran aja Saya pikir lagi Ya juga Pak Saya dari umur 19 tahun Dari Bendahara Diranting di desa Sekretaris Tahun 99 Di Kecamatan Ketua PAC Ketua Kecamatan PD Berjuangan Di Kecamatan Paranggian 2001 itu Sekretaris 99 2001 Ketua Kecamatan 2006 ya 2006 Jadi Ketua DPC Sampai sekarang Kita selalu setia Dengan partai Dan saya katakan Juga disini Waduh Sia-sia Saya lama Di partai Menjadi kader Kalau saya dipecat Pak Sekjen Jujur ya Jujur Pak Sekjen Boleh gak saya nyalon Tapi jangan dipecat Gak bisa Ibu gak bisa kayak gitu Ibu tegas Yang melanggar ADRT Dipecat Akhirnya Ya sudah Pak Sekjen Saya ngalah Saya mending setia Dengan PD Perjuangan Karena saya selalu ingat Pesan dari Artun ini Seperti Pak Artun ini Seperti Ayah Anda saya Beliau Yang memaksa saya Masuk Menjadi Pengurus Pak ya dulu ya Pengurus Tenang Pak Supian Kamu mau gak jadi Sampai ketua Pak Aceh Pak ya Saya jadi ketua Pak Aceh Pidato aja gak bisa Gemeteran Saya ingat sekali Teks dibikinkan Kebetulan itu Kayak saudara juga Camat Peringgian Dibikinkan teks Bacanya juga Gemeteran Karena baru Menjadi ketua Pada 2001 Tapi Alhamdulillah Berkat bimbingan Partai PDI Perjuangan Yang selalu Membesarkan saya Dengan semangat Bagaimana kita Kedepan nanti Kami ingin Dengan Bapak Haji Dadal Shah Bagaimana kita Menjadikan Kalimantan Tengah Menjadi sebuah Provinsi yang modern Dengan berawasan lingkungan Tetap tidak Menyampingkan Nilai-nilai daerah kita Untuk bisa menjadi sebuah Daerah atau provinsi Yang maju Di Indonesia Intinya Kita harus Membangun Kalimantan Tengah Seperti cita-cita Soekarno Kita harus Membangun Kalimantan Tengah Seperti keinginan Gubernur pertama Cilkriwut Sampai Gubernur sekarang Sampai Pak Sugianto Semua gubernur Saya yakin Mempunyai keinginan Yang baik Untuk membangun Kabupaten Membangun Provinsi Kalimantan Tapi yakinlah Dengan pasangan Nadal Shah Dengan Supian Hadi Insya Allah Doa resta semua Yang ada disini Ijinkan kami Sudah ditetapkan Baru diterima Tapi belum Belum tetapkan ya Baru diterima Insya Allah Banyak hal Nanti saya takut Kampanye disini Pak Luhut yang Ngajarin saya Beliau Kalau di TV kan Kayak gitu Ya Pak Luhut ya Mungkin ini yang bisa Sampaikan Terima kasih Kali lagi Gaspol semua Gaspol Wabillahi Taufiq Wabillahi Taufiq Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi Mungkin yang jadi pertanyaan saya Ada hal yang menarik Karena dalam Koalisi ini adalah Koalisi partai besar semua Kita ketahui sendiri Bahwa PDP adalah Pemenang Pilek Di DPRD Kalteng Nah Dan Demokrat pun Empat besar lah Di DPRD Kalteng Nah mungkin Alasan kenapa Sebenarnya Bisa ngusung masing-masing Alasan kenapa Bisa koalisi Nah itu Kemudian Yang pertanyaan menarik Kenapa PDP justru ada Di Wakil Itu Nah Kemudian Yang Pertanyaan kedua adalah Mohon izin Bapak Pendadal saya Mungkin Bapak adalah Representasi dari Masyarakat wilayah timur Das Barito Sementara Bang Sofian Hadi adalah Wilayah barat Nah mungkin Kedepan untuk Kalteng Pisi-misinya Seperti apa Pak Terima kasih Baik Terima kasih Percahan pertama Kenapa BDEP BDEP Perjuangan Mau untuk menjadi Wakil Sedangkan PDI Perjuangan Adalah Pemenang Pemilu Di tahun 2024 Mereka Adalah 10 kursi Sedangkan Demokrat Hanya 6 kursi Mungkin Seperti apa Yang saya Sampaikan Tadi Bertahun-tahun Kami dengan Mas Sigit Sudah Menjelaskan Ini Dengan DPP Dan Memetakan Bagaimana Kalimantan Tengah Ini ke depan Dalam Kancap Perpolitikan Tahun 2024 Ini Sehingga Kami Kemarin Mencoba Untuk Mengusulkan Kami sebagai Calon Gubernur Dan Mas Sigit Sebagai calon Wakil Gubernur Sehingga Apa yang terjadi Dan Sampai Kemarin Kami B1 KWK Atau Rekom Baikpun Dari PD Perjuangan Dari Demokrat Dan Dari partai Pengusung Lainnya Masih Atas nama Haji Nadal Sahkoyem Dan Mas Sigit Karniawan Dunianto Akan Tetapi Seperti Apa yang Disampaikan Oleh Adinda Bakal Wakil Gubernur Provinsi Kelimantan Tengah Tadi Beliau Telah Ditelepon Oleh Sekjen PD Perjuangan DPP Meminta Beliau Untuk bersedia Menjadi Wakil Saya Pertiap Yang disampaikan Beliau Dengan Catatan Mas Sigit Bisa Nelpon Ke Beliau Dan Menyatakan Mas Sigit Tidak Keberatan Undur Dari Pencalonan Ini Nah Inilah Lika Liku Dari Pencalonan Kami Dan Mas Sigit Bisa Saya Anggap Menjadi Contoh Yang Baik Bagi Seluruh Karder Partai Partai Apa Saja Yang ada Di Kalimantan Tengah Ini Karena Beliau Diminta Mundur Oleh DPP Beliau Legowo Karena Beliau Masih Memikirkan Nasib Kalimantan Tengah Ini Lima Tahun Kedepan Jadi Tidak Ada Ego Politik Ego Ego Pribadi Keinginan Pribadi Akan Tetapi Ini Adalah Dari Perhitungan Perhitungan Para senior Yang ada Di Jakarta Para senior Senior Yang ada Baikpun DPP Partai PD Perjuangan Maupun Partai Demokrat Jadi Mereka Pun Memetakan Sehingga Dibuat Kesimpulan Seperti Apa yang Disampaikan Oleh Adinda Bakal Wakil Gubernur Tadi Nah Itulah Kenapa Saya Dinobatkan Sebagai Bakal Calon Gubernur Sedangkan PDI Lebih Besar Daripada Perolahan Suaranya Lebih Besar Perolahan Suaranya Dari Demokrat Nah Itulah Seperti Apa yang Sampaikan Tadi Mungkin Keputusan Politik Itu Tidak Diputuskan Oleh Satu Orang Saja Diputuskan Oleh Hasil Musawarah Mupakat Dan lain sebagainya Sehingga Saya kemarin Dengan Mas Sigit Saya diputuskan Untuk menjadi Calon Gubernur Mas Sigit Sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Dan Terakhir Kemarin Berubah Menjadi Karena Sesuatu Dan lain Hal Ada Apa namanya Itu Pertimbangan Politik Perubahan Politik Yang sangat Signifikan Beberapa Hari Yang Lalu Sehingga Para Senior Yang ada Di Jakarta Juga lagi Rapat Lagi Berkoordinasi Lagi Membaca Peta-peta Politik Yang ada Di Kalimantan Tengah Ini Sehingga Membawa Kesimpulan Bahwa SHD Yang Untuk Mendampingi Saya Jadi Seperti itulah Alur Ceritanya Terus Pertanyaan Yang Kedua Untuk PC Misi Kami Karena Seperti apa Yang disampaikan Tadi B1 KWK Pun Baru Selesai Tadi Malam PC Misi Kami Akan Membuat PC Misi Setelah Nanti Kami Akan Untuk Melengkapi Perseratan Pendaftaran Tadi Jadi Yang Masih Belum Lengkap Dari Pemeriksaan Kesehatan Dan PC Misi Kami Jadi PC Misi Kami Karena Kami Berdua Baru Ketemu Hari Ini Masih Belum Ada Sinkron PC Misi Kita Apa Yang Harus Dimusawarahkan Bersama Nanti Diputuskan Bersama Antara Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sehingga Saya Pada Saat Ini Masih Belum Bisa Menjawab Pertanyaan Yang Kedua Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Bila Topik Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai